Hai teman kece, ketemu lagi. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Kejar Cita. Dan kali ini topik kita adalah social media marketing funnel. Pengertian marketing funnel, apa sih? Apakah kalian sudah pernah mendengar sebelumnya? Nah, marketing funnel itu adalah bentuk lain dari customer journey. Marketing funnel dan customer journey sama-sama menjelaskan proses seseorang dari tidak mengenal brand, kemudian mengenal brand, menimbang-nimbang, melakukan pembelian, menilai produk, hingga menjadi pelanggan setia. Nah, ini hubungannya dengan social media, berarti bagaimana kalian membuat social medianya bisa dikenal, kemudian dapat follower, dan juga mendapatkan subscriber setia. Marketing funnel punya visualisasi seperti corong. Seperti kalian lihat di gambar ini ya, corong ini menunjukkan jumlah orang yang terlibat dalam setiap tahapan marketing. Bisa kalian lihat di awareness yang bagian ungu itu, berarti dia melibatkan banyak orang. Untuk diketahui atau diminati oleh pengikut baru, itu akan melibatkan banyak orang. Dan ini diperlukan hal yang lebih ekstra. Consideration juga begitu, jadi lebih mengerujut lagi. Kita lihat detailnya satu persatu setelah ini ya. Yang pertama, awareness atau kesadaran. Apakah itu tahap ini di mana konsumen atau follower atau orang-orang di luar sana yang menggunakan social media sadar barang apa yang ia inginkan atau butuhkan. Berhubungan sama konten kamu, berarti dia harus tahu nih apa yang mereka inginkan dari mengikuti social media. Misalnya, Adi menonton banyak panduan olahraga di gym dan terpengaruh teman-temannya untuk ikut gym. Barulah ia sadar kalau ia membutuhkan sepatu baru sebelum membayar membership gym. Jadi, diketahui dulu keinginannya apa. Caranya, bagaimana meningkatkan awareness ini dari media sosial, dari iklan TV, dan hubungan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagian dari marketing funnel adalah consideration atau pertimbangan. Di tahap marketing funnel ini, konsumen mencari info lebih banyak soal produk yang diinginkan. Nah, kalau ada orang yang tertarik ingin mengikuti social media kamu, berarti dia mencari tahu dulu nih, di bionya seperti apa, orang ini seperti apa, seperti itu. Mulai ada pertimbangan untuk mengikuti social media ini. Masa dalam tahap ini adalah membanding-bandingkan satu merek dan merek lainnya. Untuk mencari yang terbaik, pasti ada perbandingan ya. Misalnya, seperti kasus Adi tadi yang menginginkan membeli sepatu gym. Nah, Adi ini mungkin men-survey berbagai jenis sepatu dan merek. Melihat kelebihan dan kekurangan bahannya serta harga sepatu. Kalian juga dalam mengikuti social media atau membuat konten di social media, kalian juga harus mempertimbangkan nih, apa sih yang perlu harus saya ikuti, mana yang lebih baik, mana yang bisa memberikan dampak positif kepada saya. Seperti itu ya. Jadi, kalian harus membanding-bandingkan dulu. Mencari pertimbangan dulu. Sumbernya untuk consideration ini adalah pencarian organik dari marketing dan juga blog. Nah, blog ini sekarang sudah menjadi hal yang lumrah ya. Tidak susah sekarang untuk membuat blog. Jadi, kalian bisa mencari pengetahuan lewat blog. Bagian yang ketiga adalah purchase atau pembelian. Nah, dari tahap ini, konsumen memutuskan produk terbaik untuk dibeli. Wujudnya adalah pembelian, booking, atau langganan. Kalau mereka sudah mempertimbangkan, melalui tahap kedua tadi, consideration sudah mendapatkan yang terbaik. Misalnya kamu sudah memutuskan untuk membeli di social media yang seperti ini, jadi kalian sudah melalui tahap ini, yaitu pembelian. Bisa melalui booking dulu, bahkan sudah langganan. Yang ketiga adalah retention atau pembelian kembali. Jika konsumen merasa puas dengan pembelian pertama, selanjutnya konsumen memutuskan untuk kembali membeli produk. Jadi, kalian kalau misalnya mempunyai sesuatu atau konten atau barang yang kalian publikasikan di social media, kalau mereka merasa puas dengan karya kamu, mereka pasti akan balik lagi, melakukan pembelian kembali. Kalau itu produk, kalau itu jasa atau konten, mereka pasti menginginkan konten-konten yang lain dari kamu. Nah, wujudnya bisa pemberian sistem member dan poin belanja. Dengan begini, kalian bisa memberikan, misalnya nih, kalian bisa memberikan membership kepada mereka. Jadi, dengan diskon seperti itu, dengan diskon yang didapatkan dari membership card, mereka akan balik lagi untuk membeli dan membeli lagi. Jadi, kalian bisa mengumpulkan poin belanja setiap pembelian berapa, kamu beri poin kepada konsumen kamu. Yang kelima, advokasi atau testimoni. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena testimoni ini berasal dari pengalaman langsung dari konsumen. Jika konsumen sudah puas, konsumen akan menjadi loyal, dan mereka akan memberikan testimoni bagus dan merekomendasikan produk atau layanan kalian kepada orang-orang terdekat. Bagaimana caranya? Biasanya mereka memberikan review produk yang ada di platform, di marketplace biasanya ya, dan juga testimoni. Atau bahkan mereka menyarankan secara langsung kepada teman-teman dan juga keluarganya. Nah, bagaimana teman KJ? Sudah tahu kan tentang marketing funnel ini? Jadi, kalian bisa menerapkan untuk penggunaan dan juga publikasi sosial media kamu. Kalian harus tahu yang pertama kali apa yang kalian mau dari sosial media kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.